Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Sarpa Kencana dan Banas Pati, karya Harjanto. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-74. Selamat mendengarkan. Kebo Tinangkil segera mengutarakan niatnya untuk menginap di gubuk itu barang semalam. Mendengar permintaan yang diajukan, wanita tadi tidak segera menjawab. Ia nampak ragu-ragu, tetapi pada saat wanita tadi masih menatapnya dengan penuh keraguan-raguan, tiba-tiba terdengar suara rangan dari arah ruangan dalam. Surti, lekas ambilkan aku minuman, aku amat haus, terdengar kata-kata yang bernada menahan kesakitan. Wanita itu nampak bingung mendengar suara panggilan itu. Kebo Tinangkil cukup memahami kedudukan wanita itu. Di satu pihak dipanggil orang yang mengerang, di lain pihak sedang berhadapan dengannya. Maka segeralah ia berkata, jangan bingung ni, siapakah yang mengerang itu? Iya, suamiku, jawab wanita itu singkat, adakah ia sakit? Iya, sejak beberapa waktu ini badannya panas dingin. Ah, buruk-buruk aku ini juga mengetahui sedikit tentang pengobatan. Kalau boleh, biarlah ku tolong untuk menyembuhkan suamimu. Tetapi sudah banyak dukun yang kami panggil belum juga berhasil menyembuhkannya, akan kuusahakan, nyihi. Setelah ragu-ragu sejenak kemudian berkatalah wanita itu, kalau begitu, silakan masuk. Pada saat itulah sekali lagi terdengar suara erangan tadi, Surti, siapa yang bercakap denganmu itu? Dia dukun yang kupanggil, jawab wanita itu membohong. Ketika kebotinangkil mengikuti wanita itu masuk ke dalam gubuk, ia mendapatkan tempat yang kotor dan jorok. Dan ketika ia masuk ke dalam kamar itu, ia segera berhadapan dengan sesosok tubuh tinggi besar yang sedang terbaring di atas balai-balai. Tanpa diminta ia segera duduk di tepi balai-balai, laki-laki tinggi besar yang terbaring tadi lantas membukakan mata. Biji mata laki-laki itu nampak sayu. Siapa kau? Katanya lemah. Aku kebotinangkil, tiba-tiba laki-laki itu terbeliak. Apa kau kebotinangkil? Kebotinangkil dari lasem, ia hanya menganggu. Jangan membohong kau, kau hanya bermaksud membuatku senang. Masakan kebotinangkil mau datang ke sini? Bukan begitu halnya, aku sedang mencari sejenis tumbuh-tumbuhan di daerah ini, dan malam ini aku bermaksud mencari tempat menginap. Baiklah, kalau kau memang betul kebotinangkil, kau harus sanggup menyembuhkan penyakitku, kata laki-laki itu memotong pembicaraannya. Jangan berkata begitu, segala galanya berada di tangan Allah, aku hanya sekedar perantaranya. Allah, ah, adakah kau juga sering menyebut-nyebutnya seperti mereka itu, kata laki-laki itu mendadak? Kebotinangkil masih ingat betapa terkejut ia mendengar kata laki-laki yang sedang sakit itu. Ia seperti tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Dipandangnya wanita istri laki-laki itu dengan pandang bertanya, tetapi wanita itu nampak membisu, dan acuh tak acuh. Ah, mungkin laki-laki ini sedang mengigau. Begitu pikir kebotinangkil pada waktu itu. Karena berfikiran begitu, kebotinangkil lantas mulai sibuk mencari sebab-sebab penyakit yang diderita oleh laki-laki itu. Panas badan laki-laki itu sungguh luar biasa. Tetapi laki-laki itu nampak menggigil. Sejenak kebotinangkil merenung, dan segeralah ia teringat akan sejenis penyakit yang disebabkan oleh gigitan sejenis nyamuk. Mengingat daerah itu dekat dengan rawa-rawa, maka tidak anehlah kalau timbulnya penyakit laki-laki itu disebabkan oleh gigitan nyamuk tadi. Cepat kebotinangkil memilih salah satu obat yang selalu tersedia di guci yang ia bawa kemana-mana. Setelah mengambil obat yang dicarinya, ia lantas menyerahkannya pada wanita tadi. Nah, sekarang suruhlah suamimu menelan obat pulung ini. Wanita itu segera menerima obat pulung yang diberikan oleh kebotinangkil. Tanpa berkata sesuatu, ia segera mengambil secangkir air dan kemudian membantu suaminya untuk menelan obat pulung tadi. Kebotinangkil, sebaiknya kau malam ini tidur di sini, kata laki-laki itu dengan mata terpicing. Kebotinangkil hanya menganggup mendengar tawaran itu, dan malam itu ia bermalam di rumah laki-laki tadi. Keesokan harinya, panas badan laki-laki itu ternyata sudah menurun banyak. Kebotinangkil, kini aku percaya bahwa kau tidak membohong, kata laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu memperkenalkan diri, ternyata ia bernama Tunggul Wulung. Sebetulnya kebotinangkil bermaksud melanjutkan perjalanan. Tetapi oleh karena merasa tidak tega melihat keadaan Tunggul Wulung, maka ia lantas memutuskan untuk menginap beberapa hari lamanya. Pada hari yang keempat oleh karena mengira bahwa Tunggul Wulung telah sembuh hanya tinggal memulihkan tenaga saja, maka Kebotinangkil lantas memohon diri untuk melanjutkan perjalanan. Kebotinangkil, saya betul-betul berterima kasih terhadap pertolongan yang telah kau berikan, begitu kata Tunggul Wulung ketika menghantar keberangkatan Kebotinangkil. Tunggul Wulung, jangan mengucapkan terima kasih padaku, aku hanya sekedar perantara, berterima kasihlah pada Allah yang telah memberimu pertolongan, berkata Kebotinangkil. Bagaimana bisa kau yang menolongku, kenapa aku mesti mengucapkan terima kasih pada pihak lain, jawab Tunggul Wulung sambil tertawa. Sekali lagi Kebotinangkil tersentak, tetapi ia tidak mau bercekcok dengan orang yang baru saja ia kenal, ia hanya menatap Tunggul Wulung tajam-tajam, dan kemudian sekali lagi meminta diri. Jangan memandangku begitu, Kebotinangkil, baiklah aku akan mengucapkan terima kasih pada Allahmu itu. Kebotinangkil tidak menjawab, melainkan segera berjalan meninggalkan gubuk Tunggul Wulung. Tiba-tiba lamunan Kebotinangkil dihentikan oleh kata-kata Kiai Simping. Hai, 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 jadi kau masih membawa adatmu sebagai pemimpin gerombolan alas roban itu? Tunggul Wulung, Kebotinangkil terkejut, ternyata Tunggul Wulung adalah pemimpin gerombolan dari alas roban. Betapapun aku bekas seorang pemimpin, Kiai, nah, pada saat aku merasa mengkau terhadap Sri Amangkurat, datanglah putera mahkota yang membujukku untuk menyeberang ke pihaknya. Sekali lagi Kebotinangkil tersentak, ia seperti tidak percaya pada apa yang baru saja didengar. Jadi kalau begitu antara Sri Amangkurat dengan putera mahkota juga ada pertentangan. Apakah gerangan sebabnya? Tetapi sebelum Kebotinangkil berfikir terlebih jauh tiba-tiba terdengar kembali Tunggul Wulung berkata, Dan kau, Kiai Simping, apa yang menyebabkanmu menyeberang kepada putera mahkota? Jika aku, sebabmu sababnya, hai, 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 jawab Kiai Simping sambil tertawa menyeramkan, suara tertawa itu berkumandang jauh di tengah kesunyian malam. Hai, 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 tentunya kau masih ingat pada putera pangeranku suma negara itu. Kau maksudkan Raden Mas Kusnendar? Hai, 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 siapa lagi kalau bukan dia? Apa hubungannya dengan keputusanmu? Hai, 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 kau ternyata kurang cerdas. Tunggul Wulung, semenjak peristiwa di dalam Tirtayasan itu, pangeranku suma negara selalu marah-marah kepadaku. Akulah yang selalu dipersalahkan dengan meninggalnya Raden Mas Kusnendar di dalam Tirtayasan. Kebo Tinangkil yang bersembunyi di sela-sela semak itu kembali tersentak. Sungguh tidak ia duga sama sekali bahwa malam itu, di tempat yang sunyi dan terpencil, ia akan mendengar pembicaraan seperti itu. Pertama kali ia menjumpai kenyataan bahwa Tunggul Wulung yang dulu ia selamatkan adalah salah seorang pemimpin dari Gerombolan Alasroban, suatu gerombolan dari golongan hitam yang beroperasi di daerah Bagelan dan Semarang. Pantaslah kiranya kalau sikap orang itu terhadap Tuhan sedemikian aneh. Kemudian ia mendengar tentang adanya perpecahan di kalangan istana antara Sri Amangkurat dengan Putra Mahkota. Suatu hal yang baru pertama kali ini ia dengar. Apapun alasan perpecahan itu, ini adalah suatu kenyataan bahwa keadaan ibu kota Mataram jauh lebih buruk dari yang ia duga. Di pleret bukan saja terdapat pemerintahan yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat yang ia jumpai, tetapi juga suatu pemerintahan yang berantakan dan penuh intrik, bahkan di sekeliling pucuk pimpinan, berkeliaran orang-orang dari golongan hitam A. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa kehancuran Mataram semakin dekat ke ambang pintu. Dan kini ternyata bahwa kedua hal yang mengejutkan itu ditambah lagi dengan berita baru tentang meninggalnya Raden Maskus Nendar. Hal ini bukan disebabkan karena kebotinangkil menaruh simpati pada Raden Maskus Nendar, tetapi disebabkan karena rasa herannya terhadap keberanian si pembunuh. Raden Maskus Nendar adalah putera pangeran kusuman negara yang berpengaruh di pleret. Orang yang telah berani membunuhnya pastilah bukan orang sembarangan. Siapakah gerangan yang telah membunuh pemuda itu, Sarpalu Dirakah? Namun kebotinangkil tidak sempat berpikir terlebih jauh karena pada saat itu sudah ia dengar kembali Kiai Simping berkata, Hai, 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 dan ketika aku sedang merasa mengkal terhadap pangeran itu, datanglah putera mahkota yang membujukku untuk menyeberang ke pihaknya, dan oleh karena aku rasa di tempat baru ini lebih terjamin, maka permintaan putera mahkota itu ku terima. Hai, hai, hai. Suara tertawa itu menimbulkan rasa muak bagi kebotinangkil. Ia merasa yakin bahwa orang-orang semacam Kiai Simping dan Tunggul Wulung itu hanya mau bekerja kalau diberi upah. Ah, kenapa nasib Mataram menjadi seperti itu tanpa terasa kebotinangkil terkenang pada ayahnya? Kebo pengalasan yang telah meninggal, sungguh tidak ia duga kerajaan yang dulu ayahnya ikut membina kini akan rapuh dari dalam. Oh, jadi itulah yang kau jadikan alasan keputusanmu, berkata Tunggul Wulung. Hai, 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 baiklah kita tidak bicarakan urusan tete bengek ini. Marilah kita mengasuh dulu, bukankah besok pagi kita masih harus berkeliaran lagi di bukit ini untuk mencari Goa Taksaka untuk kesekian kalinya kebotinangkil tersenta. Ah, ternyata kisah tentang Goa Taksaka ini sudah tersiar sedemikian luas, kedua orang ini pun akan mencari Goa itu, kata kebotinangkil dalam hati. Kalau kisah tentang Goa Taksaka itu benar, alangkah berbahaya kalau harta karun di dalam Goa itu jatuh ke tangan orang-orang seperti Kiai Simping dan Tunggul Wulung. Oleh karena berfikiran begitu, maka kebotinangkil lantas mengambil keputusan untuk membayangi kedua orang itu, walaupun keadaan tubuhnya belum pulih, tetapi untuk menghadapi kedua orang itu ia masih merasa cukup mampu. Tetapi untuk malam ini kebotinangkil berpendapat kurang bijaksana kalau ia berada terlalu dekat dengan kedua orang itu, maka cepat ia beringsut dari tempatnya bersembunyi dan kemudian dengan tanpa memperdengarkan suara berjalan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tempatnya semula beristirahat. Dan seperti apa yang telah menjadi keputusannya mulai keesokan harinya ia terus membayangi kedua orang itu. Sepanjang hari itu ia tidak menjumpai suatu peristiwa yang penting. Tetapi pada hari kedua kebotinangkil dikejutkan oleh burung-burung gagak yang beterbangan di atas suatu daerah, pikiran buruk lantas kembali membayang. Kebotinangkil lantas mengambil jalan memutar untuk menghindari perjumpaan dengan Kiai Simping dan Tunggul Wulung. Dalam tempo yang agak lama barulah ia sampai di tempat itu, dengan harap-harap cemas kebotinangkil terus berjalan mendekati daerah yang dilang-langi oleh sekelompok burung gagak tadi. Tempat itu ternyata suatu tempat yang agak datar yang dikelilingi tebing yang agak curam. Dan ketika kebotinangkil menyebabkan semak belukar yang berada di mukanya ia melihat suatu pemandangan yang mengejutkan. Tidak lebih dari sepuluh langkah di mukanya ia melihat tiga sosok tubuh terkapar, ketiga tubuh itu roboh tidak berkutik. Semula kebotinangkil ragu-ragu untuk mendekati ketiga tubuh yang terbaring itu, tetapi jiwa kesatrianya lantas mendorongnya untuk datang mendekati. Dengan penuh kewaspadaan kebotinangkil berjalan mendekati ketiga tubuh yang terbaring itu, ternyata ketiga tubuh itu tetap dalam keadaan tidak berkutik walaupun ia sudah berada dekat sekali dengan mereka. Dan setelah dekat dengan tubuh-tubuh yang terbaring dalam keadaan tidak berkutik itu kebotinangkil lantas mengamat-amatinya. Dan ketika ia memperhatikan salah seorang dari ketiga tubuh itu tiba-tiba tanpa terasa ia mengerutkan dahi, wajah itu seperti sudah ia kenal. Tetapi di mana sejenak kebotinangkil mengingat-ingatnya? Ketika melihat tubuh yang jangkung dari tubuh yang menjadi perhatiannya, segeralah ia teringat pada orang yang bertarung dengan Bandung Tegapati beberapa waktu yang lalu. Ah, kalau begitu orang ini tidak lain daripada perwira-perwira dari belambangan yang disebut-sebut oleh Ranggapati beberapa waktu yang lalu, kata kebotinangkil dalam hati, tetapi kenapakah ia dalam keadaan seperti ini? Kebotinangkil lantas berjongkok dan ketika ia memeriksa pergelangan tangan orang itu, ia tidak merasakan denyut nadi lagi, orang itu ternyata sudah tidak bernyawa. Sekali lagi kebotinangkil memperhatikan tubuh yang terkapar itu, dan keadaan orang itu mengejutkan kebotinangkil, kulit tubuh orang itu nampak hitam, semula kebotinangkil mengira kalau kulit tubuh yang hitam itu adalah hitamnya kulit manusia sejak kelahiran. Tetapi setelah diperhatikan dengan seksama nyatalah bahwa warna hitam dari kulit itu terasa tidak wajar, warna hitam pada kulit itu seperti warna kulit yang hangus tersentuh nyala api. Apakah orang ini terkena racun? pikir kebotinangkil. Tetapi baru saja ia berpikir begitu mendadak ia merasakan suatu perasaan aneh pada ujung jari kanannya. Kebotinangkil terkesiap, jari tangan itu adalah jari yang ia pergunakan untuk memeriksa pergelangan tangan mayat itu, dan kini ia merasakan perasaan gatal yang luar biasa pada ujung jari tadi. Bagi orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang pengobatan dan segala jenis penyakit, gejala-gejala tadi merupakan suatu gejala yang mengejutkan, kini jelaslah bahwa ketiga orang itu telah meninggal karena keracunan yang luar biasa. Racun atau wisa yang merenggut nyawa orang itu pastilah bukan sembarang wisa, lantas dimanakah orang itu mendapat wisa itu? Sementara itu rasa gatal pada ujung jari kebotinangkil semakin menjadi-jadi. Cepat kebotinangkil menelan obat penawar racun yang masih ia miliki, setelah itu ia lantas mencari tempat sepi untuk bersemedi. Untung bagi kebotinangkil bahwa ia seorang ahli dalam pengobatan, sehingga ia sempat mengetahui adanya serangan racun itu sebelum racun tadi menjalar hebat, dengan jalan menyalurkan tenaga batin ke bagian ujung jari yang terserang racun, dalam waktu tak berapa lama pengaruh racun itu dapat dipunahkan, rasa gatal yang tadi merangsang ujung jarinya berangsur-angsur lenyap. Tetapi ketika kebotinangkil baru saja menyelesaikan semedinya mendadak ia mendengar suara bercakap-cakap, dari nada bicaranya kebotinangkil segera dapat menduga bahwa kedua orang itu tak lain daripada Kiai Simping dan Tunggul Wulung yang ia jumpai beberapa malam berselang. Aneh, kenapa sering benar kita jumpai mayat di tempat ini, terdengar Tunggul Wulung. Tetapi kukira baru kali ini terjadi, aku sering berkelana di tempat ini, sebelumnya belum pernah aku menjumpai keadaan seperti ini. Kali ini Kiai Simping membuka bicara. Dan tadi mayat yang kita jumpai itu adalah mayat tiga orang perwira belambangan, bukan? Melihat raut muka mereka jelas orang dari berangwetan, tetapi apakah benar kalau mereka itu perwira belambangan? Aku tidak akan sangsi lagi, aku pernah berjumpa dengan mereka, kalau tidak salah ingat, yang bertubuh jangkung tadi bernama Upasanta. Hai, 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 dan aku pun tidak sangsi pula kalau ketiga orang itu terkena Wisa Kala Kresna. Wisa Kala Kresna, kata Tunggul Wulung setengah menjerit tertahan, bukankah itu Wisa kebanggaan bajul sengara? Hai, 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 rupanya pengalamamu luas pula Tunggul Wulung. Namun Tunggul Wulung tidak menghiraukan pujian itu, karena terdengar ia berkata, Kalau begitu, yang membunuh ketiga orang perwira belambangan itu bajul sengara? Hai, 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 siapa lagi kalau bukan dia? Bersamaan dengan berakhirnya kata-kata Kiai Simping itu, dari arah kejauhan terdengar suara si ulan nyaring. Nah itulah, dia datang, hai, 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 terdengar Kiai Simping berkata. Kebo Tinangkil yang mendengar percakapan antara kedua orang itu sedari tadi lantas menjengukkan kepala di sela-sela dedaunan. Wajah kedua orang itu nampak tegang, terlebih-lebih wajah Tunggul Wulung. Nama bajul sengara yang disebut-sebut oleh kedua orang itu memang sudah lama didengar oleh Kebo Tinangkil. Tetapi belum pernah ia bertemu muka dengan iblis dari karang bolong itu, begitu pula tentang keganasan wisa kala kresna. Sementara itu suara si ulan nyaring yang tadi terdengar di kejauhan itu kini terdengar semakin dekat, suara lengkingan si ulan itu serasa mengkorek-korek lobang telinga yang mendengarnya, cepat Kebo Tinangkil mengatur nafasnya untuk mencegah pengaruh buruk dari si ulan bajul sengara tadi. Mendadak suara si ulan tadi berhenti, tetapi kemudian disusul dengan suara ketawa yang mirip ringkik seekor kuda. Hiheh, hiheh, angin apakah yang mendorong kalian berada di tempat ini? Dan kau pun, angin apakah yang mendorongmu kemari? Balas Tunggul Wulung dengan nada yang kesal, ketika Kebo Tinangkil melihat ke arah suara dari orang yang baru datang itu terlihatlah seorang yang bertubuh kate kurus. Hiheh, hiheh, begitu aku suka datang kemari, lantas aku kemari, jawab bajul sengara tanpa melupakan untuk memperdengarkan suara tertawanya yang mirip ringkik kuda. Dan kami pun demikian pula halnya, kami ingin kemari, lantas datanglah kami ke tempat ini, kata Tunggul Wulung menirukan jawaban yang diberikan bajul sengara. Tetapi bagi kalian lebih baik pulang ke pleret saja, Sri Amangkurat amat membutuhkan tenaga kalian, hiheh, hiheh. Kebo Tinangkil yang mengintip pembicaraan antara ketiga orang itu mendadak melihat wajah Tunggul Wulung berkerut. Kemudian berkatalah pemimpin gerombolan alas roban itu, Kau menyindirku, bajul sengara, semula Kebo Tinangkil heran mendengar kata-kata Tunggul Wulung itu, mengapa Tunggul Wulung merasa tersindir? Tetapi setelah difikir-fikirkan ternyata hal itu beralasan juga, oleh karena Tunggul Wulung merasa mengkal terhadap perlakuan Sri Amangkurat terhadapnya, maka ia terpaksa menyeberang pada putera mahkota. Agaknya keputusan Tunggul Wulung itu diketahui pula oleh bajul sengara. Hihe, hihe, kau merasa tersindir Tunggul Wulung, sesungguhnya bagiku tak ada waktu untuk menyindir-nyindir orang. Kembali terdengar bajul sengara berkata dengan nada yang menyebalkan. Kali ini Tunggul Wulung tidak menghiraukan kata-kata bajul sengara, ia hanya tertawa dingin. Kemudian terdengar Kiai Simping berkata, Bajul sengara, kau kah yang telah membunuh ketiga orang perwira belambangan itu? Bajul Sengara tidak segera menjawab, tetapi kemudian, selamanya orang-orang belambangan selalu menentang Mataram, setiap orang yang menentang Mataram harus dibinasakan. Hiheh, hiheh, Bajul Sengara berhenti bicara sejenak, setelah itu segera disambungnya kata-katanya. Dan setiap orang yang menentang Sri Amangkurat berarti menentang Mataram, karena itu harus dibinasakan. Hiheh, hiheh. Wajah tunggul wulung nampak merah membara, tiba-tiba terdengarlah ia berkata, nada suaranya dingin. Huh, Bajul Sengara, apakah kau kira kau seorang baik, bagaimana dengan rencanamu di Dukuh Pucangan, berhasil baik bukan? Hiheh, hiheh, jadi kau telah mengetahui rencanaku di Dukuh Pucangan? Tiba-tiba dari arah semak belukar yang terdapat di belakang Bajul Sengara muncul seorang laki-laki tua yang bermata sipit, melihat orang yang baru muncul itu dada kebotinangki serasa diguncang, hampir saja ia tak kuat menahan kemarahannya. Orang yang baru saja muncul itu tak lain daripada Bajul Lelana yang sangat dibenci kebotinangkil. Hem, kenapa kau ribut-ribut? Adi Bajul Sengara, terdengar Bajul Lelana berkata, Lihat, Kakang, kedua orang ini sibuk berbicara tentang rencana kita di Dukuh Pucangan. Hiheh, hiheh, jawab Bajul Sengara sambil memperdengarkan tertawa ringkik kudanya. Oh, rencana kita di Dukuh Pucangan, adakah mereka tertarik dan ingin menggabungkan diri dengan kita? Mungkin demikian, Kakang, hiheh, hiheh, apakah betul begitu, Tunggul Wu? Belum selesai Bajul Lelana berkata sudah dipotong oleh Tunggul Wulung dengan suaranya yang menggeledek. Persetan dengan rencana kalian, jangan coba-coba pengaruhi kami, kalau kau mau membunuhku untuk menutup mulut, lakukan segera. Oh, jadi kau tak ingin bergabung dengan kami kebotinangki yang masih tetap menyaksikan pembicaraan dari keempat orang merasa heran. Apakah sebetulnya yang dimaksud Tunggul Wulung dengan rencana di Dukuh Pucangan? Apakah yang tengah direncanakan oleh Bajul Lelana dengan Bajul Sengara? Kenapakah Bajul Sengara dan Bajul Lelana tidak menyukai rencananya diketahui orang? Kebotinangkil lantas mencoba mengingat apa yang telah ia jumpai di Dukuh Pucangan. Ah, apakah pengosongan Dukuh Pucangan itu ada hubungannya dengan rencana yang dikatakan oleh Tunggul Wulung itu? Tiba-tiba lamunan kebotinangkil terhenti mendadak. Ia dikejutkan oleh suara orang yang menggertak dengan keras. Ketika kebotinangkil melihat ke arah bentakan itu, terlihat Tunggul Wulung tengah menerjang ke arah Bajul Sengara. Kebotinangkil kagum melihat gaya serangan Tunggul Wulung. Serangan itu dapat diibaratkan seekor harimau yang tengah menerkam mangsanya. Tetapi Bajul Sengara bukannya anak kecil. Dengan gerak yang manis ia berhasil menghindar dari serangan Tunggul Wulung. Sebentar saja di dataran yang berdindingkan tebing yang curam itu terlihat suatu adegan yang lucu. Tunggul Wulung yang bertubuh tinggi besar menyerang dengan ganasnya ke arah Bajul Sengara yang bertubuh kate kecil. Namun untuk tubuh Bajul Sengara itu tidak mempengaruhi kedudukannya. Setiap serangan dari Tunggul Wulung dapat dihindarnya dengan lincah. Bentuk tubuhnya yang kecil itu memungkinkan ia melakukan hal itu. Hiheh, hiheh, Tunggul Wulung, tarianmu ini sungguh indah dan sedap di pandang mata, berkata Bajul Sengara. Jangan banyak mulut, Bajul Sengara, bentak Tunggul Wulung. Kebo Tinangkil yang mengikuti peristiwa itu sangat menyayangkan sikap Tunggul Wulung. Seharusnya dia tidak usah menghiraukan kata-kata Bajul Sengara tadi, karena kata-kata itu hanya ditujukan untuk memancing kemarahan Tunggul Wulung. Dengan demikian konsentrasi Tunggul Wulung akan terganggu. Kita punya mulut, kenapa tak boleh banyak mulut? Hiheh, hiheh, berkata Bajul Sengara terlebih lanjut diiringi dengan tertawannya yang menyebalkan. Tunggul Wulung semakin kalap, ia terus menyerang dengan ganasnya. Namun mata kebo Tinangkil yang tajam segera melihat suatu gejala yang tidak menguntungkan. Serangan-serangan yang dilancarkan pemimpin gerombolan alas roban yang ditujukan pada iblis Karangbolong itu kini sudah tidak terarah lagi. Semakin lama gerak tubuh Tunggul Wulung semakin tidak terarah, sebaliknya serangan dari Bajul Sengara mulai dilancarkan. Suatu ketika bersamaan dengan terdengarnya jerit yang menyayat, terdengar pula tubuh terbanting di tanah. Ketika kebo Tinangkil melihat ke arah medan pertarungan, terlihatlah tubuh Tunggul Wulung sudah terkapar di tanah. Hal itu sebetulnya belum begitu mengejutkan kebo Tinangkil. Tetapi ketika kebo Tinangkil melihat keadaan tubuh Tunggul Wulung, terkesiaplah ia. Tubuh Tunggul Wulung yang terlentang di tanah itu kini nampak berwarna hitam legam. Wisa Kala Kresna, desisnya dengan perlahan, ia seakan tidak percaya pada apa yang terlihat di hadapannya, tidak ia duga sama sekali bahwa Wisa Kala Kresna itu sedemikian ganas. Sebelumnya mengenai keganasan Wisa Kala Kresna, kebo Tinangkil hanya mendengar dari cerita-cerita orang. Tetapi kini ternyata cerita tentang keganasan Wisa itu bukan isapan jempol belaka. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang mirip ringkik seekor kuda. Hiheh, hiheh, sekarang kau bagaimana, Kiai Simping? Walaupun kata-kata itu diawali dengan suara tertawa, tetapi dapatlah dipastikan bahwa kata-kata itu berupa ancaman. Hai, 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 kau mau menutup mulutku juga? Bajul sengara, menjawab Kiai Simping. Hiheh, hiheh, Kiai Simping, mengingat kau adalah teman lamaku maka kukira kau akan memilih jalan yang bijaksana. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita Sarpa Kencana dan Banas Pati Karya Harjanto. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.